Intro Ucapan Mancini Ampuh bikin baik Italia pergi Mantan fullback Chelsea Emerson Palmieri Menyebut kurangnya ruang di tim utama derby sebagai alasannya Meninggalkan Stamford Bid Untuk bergabung dengan Olympic Lion musim panas ini Berbicara kepada gazeta The Last Board Mantan fullback Chelsea itu mengungkapkan alasannya Meninggalkan Kapanen Barat Yang kini dilatih oleh Thomas School tersebut Emerson mengaku diberitahu pelatih tim nasi Italia Yakni Roberto Mancini Bahwa dia perlu bermain reguler di tim utama Untuk mempertahankan tempatnya di tim nasional Emerson Palmieri mengatakan Dia senang dengan tawaran yang disedorkan oleh Lion buatnya Dia kemudian bergabung dengan kebelikuan Dengan kesepakatan pinjaman Saya memutuskan untuk meninggalkan Chelsea Karena saya tidak punya ruang Roberto Mancini mengatakan kepada saya Anda harus bermain Anda harus menjadi starter Olympic Lion menawarkan proyek yang menarik Dan saya menerimanya dalam 2 atau 3 hari Saya sangat senang dalam pilihan saya Kata Emerson Dilansir Sportida Emerson Palmieri bergabung dengan Chelsea pada Januari 2018 Dengan biaya sekitar 20 juta euro dari Roma Meski mendapatkan kontrak 4,5 tahun Emerson tak pernah dilihat sebagai back kiri pilihan pertama Dan kerap menjadi pelapis bagi Marcus Alonso Posisi back saya berusia 27 tahun itu Makin tersisi di Stamford Bridge Ketika Chelsea merekut Ben Chilwell dari Leicester Pada musim panas lalu Seperti yang terjadi Emerson Palmieri mengalami semacam kebangkitan kari di Lion Pemain Timnas Italia itu sejauh ini Sudah tampil sebanyak 6 kali bersama klub barunya Dia bahkan sudah mencetak gol untuk Lion Olympic Lion telah merekut pemain kelahiran Brazil tersebut Untuk musim 2021-2022 Dan mereka juga memiliki opsi untuk mempermanenkan musim panas mendatang Olympic Lion mengumumkan kedatangan pemain belakang dan juara Eropaganda Emerson Palmieri hingga 30 Juni 2022 Kata klub Prancis itu Seperti yang digudip dari Reuters Strategi Thomas Duckel dalam merotasi Ngolo Kante Pelatih Chelsea Thomas Duckel menapis kekhawatiran cedera Ngolo Kante Setelah dia tidak digantikan pada babak kedua Melawan Aston Villa pada hari Kamis 23 September 2021 Di Piala Karabau Peran Ngolo Kante sangatlah krusial bagi Chelsea Namun awal musim 2021-2022 yang cukup terganggu Diakibatkan cedera Pangkal Paha Yang terus menurut semaksa Thomas Duckel Untuk sering-sering mengistirahatkannya Gilan yang asal Prancis itu diturunkan Pada awal babak kedua melawan Tottenham Pada Minggu 19 September 2021 kemari Menggantikan Mason Mon Dan dampaknya sangat luar biasa Untuk menginspirasi The Blues Meraih kemenangan Tala 3-0 Namun pada rakyat kontra Aston Villa di Piala Karabau Giliran tersebut diganti Dengan Kante tambih starter Sebelumlahnya digantikan oleh Mon Setelah tidak turun minum Dengan Tuchel menegaskan Bahwa pergantian tersebut memang sudah direncanakan Untuk Mon dan Kante Jelas bahwa kami membagi permainan Ucap Tuchel Yang kemudian menjelaskan alasannya Mengapa Romelu Lukaku dan Tiago Silva Dimasukkan pada 15 menit terakhir melawan Villa Tiago dan Romelu kami punya kasus tersendiri Kami mengatakan kepada Tiago Bahwa kami mungkin membutuhkannya untuk 15 menit terakhir Jika diperlukan untuk bertahan Dan untuk memiliki seseorang yang pengalaman Setelah ketenangan Jelasnya Kemudian dengan Romelu Kami mengatakan bahwa kami membutuhkannya Dalam 10-15 menit terakhir Jika kami membutuhkan gol Dan itulah mengapa mereka bersama kami Pungkas juru taktik asa Jerman tersebut Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Lima alasan Chelsea Bakal hajar Manchester City di South Forbid Laga Big Mesh bakal tersaji pada pekan kelima Premier League 2021-2022 Chelsea akan menjamu Man City di South Forbid Pada hari Sabtu 25 September 2021 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Laga ini cukup penting bagi kedua kesebelasan Untuk menjaga persaingan di pepan atas kelas men Chelsea masih memimpin dengan 13 poin dari 5 pertandingan Sementara Man City masih tertahan di posisi kelima kelas men sementara The City Zen menang 3 kali Kalah 1 kali dan 1 kali bermain imbang Chelsea tentunya lebih diunggulkan pada pertandingan ini Karena penampilan impresifnya sejak awal kompetisi Bola.net juga mencatat Ada 5 alasan debu selaya untuk menang Chelsea unggul head-to-head Jika merujuk statistik pertemuan kedua tim Chelsea unggul atas Man City Pasalnya, dalam 5 pertemuan terakhir keduanya Debus selalu mendominasi Chelsea meraih 4 kemenangan Sementara Man City hanya meraih 1 kemenangan Chelsea belum terkalahkan Sejak menjuarai PLA Super Eropa 2021 Chelsea belum tersentuh kekalahan Baik pada ajang Premier League Jala Liga hingga Liga Champion Pada 5 partai awal Premier League Chelsea meraih 4 kemenangan Dan satu-satunya hasil imbang ketika mereka bertandang ke Marcus Liverpool Faktor Thomas Tuchel Thomas Tuchel punya catatan atik menghadapi Man City bersama dengan Chelsea Manager Astrid Jerman tersebut selalu menang 3 pertemuan tersebut terjadi pada ajang Premier League Piala FA dan partai final Liga Champion 2021-2022 Pertahanan kokoh Chelsea Chelsea baru kebebolan satu kali Dari 5 pertandingan awal Premier League 2021-2022 Itu terjadi pada laga pekan ketiga ketika bersuah dengan Liverpool Sementara 4 pertandingan berakhir dengan clean sheet Itu tak lepas dari kokohnya pertahanan Chelsea Dengan skema 3-back yang menjadi andalan The Blues Chelsea produktif Tidak hanya punya pertahanan yang kokoh Chelsea juga tampil produktif dalam 5 laga awal Premier League 2021-2022 Sebanyak 12 gol berhasil dilesakkan penggawat The Blues The Blues mencetak masing-masing 3 gol Kegawang Crystal Palace, Aston Villa, dan Tottenham 2 gol kegawang Arsenal, dan 1 gol kontra Liverpool Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!